oke guys lanjut ke game ketiga antara horor visina melawan tim hal itu secara prosin melihatnya itu lihat aja bisa yang pake nolan dia nusul dia pakai gratis dari karennya iya nih dong jadi ada bumbu-bumbu asasin bisa yang saya bisa dapetin satu poin atau dua poin kill di early game kenapa karena tipikal nolan ini kan tipikal yang sebenarnya dia snowballing dari mid game kalau early game nya dia udah bisa dapetin gengking-gengking yang oke atau poin kill poin kill yang memadai itu kayaknya bakal jadi poin plus apalagi dia disini bawain karena rapture jadi untuk numbangin karayan usul itu gampang banget tuh plus idoknya tadi gue liat adalah idok adalah tipikal grog yang power of nature ya awal-awal ya bukan grog dengan barier yang emang sangat-sangat mengganggu pattern farming dari tim lawan iya iya kayaknya alasan dia untuk tidak melakukan gerakan tersebut adalah biar nanti mappingnya bisa dia kuasain dia tuh dia udah set up karat oplen dan bahkan udah ada kasih paham mas duren abis ini ians bakal coba buat gengking karat dari explain oke di bawah masih cukup aman juga diantara kedua marksmen seperti biasa ada tekan-tekanan kecil yang udah mereka lakukan kalau kita lihat dari minim tapi dibagi tengah idok dengan power of nature yang tadi udah berhasil memberikan damage masuk ke dalam tubuh dari novaria oke 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 tapi ternyata gerakannya ke goldman apakah ini akan menjadi pundi-pundi poin kill awal karena lihat iansnya sudah mulai hadir juga disana memunculkan dirinya bahkan berusaha untuk mengambil satu buah scavenger crab informasi pun didapatkan oleh super saken karena dia melihat tadi ada portal yang kebelah gara-gara Nolan sementara sekarang super saken dorong mundur lagi dengan satu spirit of miserinya cukup lama tadi pergerakan dimiliki oleh Nolan untuk bisa berdiam diri bagian bawah tapi berapa detik lagi total pertama akan muncul itu nyebelin sih Pak kayak kita mau lasit nih tapi didorong ke belakangnya sama spirit of mystery terus gak dapet goldnya ini nyebelin sih gimana ya spirit of mystery itu kayak udah menandakan gitu ya udah jangan iya jaga yarak dulu baru kenal gitu hei masih terjebak tepat berada di tengah-tengah beberapa momen milikin oleh Sen habis dikit lagi tersisa untuk sekarang malah ia menjadi korban tapi untung kasih paham masih selamat dengan sedikit HP yang dia milikin satu tukar tiga yang udah pasti membuat Ararkis Sena lebih unggul lagi dengan turtle sebagai bonusnya Ians dapetin dua assist dan satu point kill sementara 1v1 situation di area bottom lane super saken mau recall aja dan kali ini untungnya tidak ada pertukaran lagi di area bottom lane karena kalau Ararkis Sena masih mendapatkan point kill di area bottom lane itu double advantage yep 1785 di menit hampir ketiga ini udah menjadi sebuah keuntungan dimiliki oleh Sena mereka hanya tinggal meningkatkan dan juga mempertahankan tapi ditembak barusan terkena ke arah Okta sama-sama level 5 dan pergerakan dimiliki oleh Idok informasi yang tiada henti bisa mereka dapatkan itu anaknya bawa gerok sih rotasinya bakal cepat banget dan itu adalah deny untuk Minotor juga agar Minotornya ke mirror gitu loh yang harusnya Minotor gak ketahuan posisinya dimana tapi untuk sekarang karena power of nature ditambah dengan curse of crow yang di jimpak juga akan sangat cepat sekali untuk membersihkan wave minion di area mid lane itu yang mungkin harus dilakukan juga oleh Noir agar tidak kalah rotasi nih untuk dari Novarianya wah toynya udah ngambilan di tengah ya dikasih iya cepat juga oh tapi bahayanya Iansnya nih sekarang dia udah ada di level yang ketujuh dan sekali dia ngegang beda satu level deh sama Yanusuke dengan bonus gold tadi yang didapatkan dari turtle dari point kill ini Yanusuke ya di turtle yang kedua gak bakal selamat Pak Bolong karena yang pertama dia punya rapture kan dari emblem pemilihannya aja dan dia bawain assassin jadi dari rapture ditambah dengan emblem assassin aja dia udah punya penetration gratis gitu loh ini set talent emblem yang ungu tuh set talent emblem jahat-jahat semua tuh iya bener master assassin apalagi sekarang tuh 7% kan master assassin 7% yang rapture nya lagi pendeksi tambahan dan sekarang area purple buff yang dimiliki oleh tim Huck sudah dijaga ditengguin sama Yanus wah dari telan lah sudah pagi tau dikorek habisan-habisan sedikit lagi set mati, mati, nice banget dan Irish nya langsung lenyap menjadi kungkulan lagi dan berbeda untuk perkenalkan Novarianya berhasil langsung dihilangkan walaupun harus ditukar dengan satu purple, satu turtle yang menjadi milik pemain dari Huck iya iya tetep untung buat Arki Senamo gimana pun karena mereka mendapatkan 2 poin kill dan hanya ditukarkan dengan turtle saja toy dia juga nggak kehilangan turret jadi aman banget Pak Pulung so far yang ditrade malah lihat top lane nya Ians dia dapetin peletian gold shield turret dari EXP Fricka Fricka Ians guys Jangan-jangan Jangan buy one guys ini di atas ada peletingan yang sudah berhasil didapatkan sebagai individual yang memiliki oleh Ians sudah lumayan banget juga untuk mendompleng bagaimana nanti proline gold yang dimiliki tapi sekarang terlihat ada yang terserai kebualan yang didapatkan pula oleh Iris iya kasi panggung masih ada Flickr sama-sama skat gila muset dah ngerai guys greget guys ians masih memiliki power spek tambahannya untuk farming dan melanjutkan teamfight selanjutnya kali ini langsung ambil birunya dulu guys ya turtle yang ketiga seharusnya gerakan dari teman-teman karena disini akan menuju karyawan-karyawan tapi ternyata Om Wawa juga lagi watch party iya Om Wawa besok bertugas hari ini watch party dulu dia benar memantau dulu memantau dulu makan siang Om udah full senyum Om Wawa hari ini tuh dan terlihat sekarang di bagian bawah hampir saja idok menjadi korban sempuran itu kalau misalkan idok ditumbangkan ya itu jatuhnya jadi poin kill pertama dari tim hak yang akan menompang juga mungkin targetnya menuju ke arah dari Super Saken agar dia bisa melakukan free form dengan space yang didapatkan dan kalau last hitnya tadi menuju ke arah dari Yanusu setidaknya Yanusu punya modal yang bagus untuk mengejar ketertinggalan level karena sekarang lihat Ians dia berada di level yang ke-10 bukan hal yang mustahil abis turtle dia bakal dapetin level sebelasnya yep oke toinya menjadi korban dan sekarang Super Saken bisa saja membobol barisan pertanian memiliki oleh Sena di area atas namun di area tertolnya tetap akan ada pertempuran terjadi dan juga datang soal kamerasi menerah karena satu player langsung saja dihajar karena sedih banget yang berbeda tertentu ya berhasil di amankan pulau olehnya tapi luarnya masih berikutnya nah 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 tutup agernya tidak bisa pulang Oh last Duren satu barrier yang menutup jalan juga dari Nuar setidaknya kali ini poin kill memang tidak terlalu banyak tapi Airis tumbang untuk ketiga kalinya Pak Pulung menurutku ini bakal menjadi kerugian karena Lening jauhnya kemungkinan besar akan sulit untuk Pak Kito ketika berhadapan sama Ians atau bahkan Toy dan sekarang lihat Idok dengan Super Saken kayaknya bukan tempat yang bagus untuk Invader Super Saken harus mundur satu insting yang sangat baik tadi seperti yang dimiliki oleh Super Saken ya dia tahu akan ada Federer Astrack setelahnya dan penempatan entropi yang begitu baik sudah langsung dikeluarkan oke tapi pemilihan itemnya aku suka banget dari Okta dia langsung membuat item yang sebenarnya offensif tapi defensif juga tapi one v one di bottom one v2 bakal ke-50 oke one v3 dan satu terakhir bisa dipertahankan sedikit lagi tidak bisa kalau ada dirinya boros karena air istrinya jarang itu dia ada bottom line dengan retribution jarang dia gunakan sekalipun ternyata masih belum mampu untuk escape lagi-lagi space untuk Super Saken bisa farming karena kalau misalkan Nolan yang tertangkap Super Saken punya kesempatan untuk bisa build up itemnya walaupun kali ini kita bisa lihat dari keseluruhan timnya Araki Sena unggul 2500 tapi lihat antar individunya Bapulung hanya Super Saken yang masih mampu untuk farming karena tadi Toy dia kena solo kill sementara Super Saken dia tidak terkena apa-apa yep sementara di bagian uduh satu tampolan tadi oke cukup memberikan efek traumatik ke dalam kemudian apa di belakang beda Dairan pun menjadi korban tahun untung tadi Toy masih berhasil mundur loh tapi ada satu tekanan duleng udah mereka lakukan satu gelombang pertama serangan dilakukan oleh tim Huck mengakibatkan hilang yang sudah tertarut oke dipaksa bahkan dengan adanya Iris juga di area bottom line mencoba untuk mendapatkan turret dengan lebih cepat lagi Blade Armor di tangan Iris Uuh dibalesin Pak Pulung tadi dia tuh kan bisa dibilang pada lapu-lapu kan yang tipe damage juga tapi kayak dipaksa untuk item defense sekarang Pak Kito yang dia damage banget tapi di build juga Blade Armor agar tidak kalah 1v1nya oke dan kebetulan lawannya juga penelitrasinya tinggi kayak Nolan nah entropinya nih udah langsung dikeluarkan sementara misunya langsung pasang pada di bagian depan kita lihat saya seperti apa lagi karena wajah sudah dikeluarkan api ternyata untuk luarnya berhasil diamankan juga oleh pemain-pemain dan milikin oleh tim Huck what Nuor yang mendapatkannya dengan despair stomp yang tadi terkena efek nobilemon dengan adanya retribusnya malah Nuor ya guys ya aduh 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 kalau dimenangkan oleh sosok romer tim Huck mendapatkan keuntungan tersebut Pak Pulung oh aduh aduh oke menjadi sebuah keuntungan menjadi satu momentum pembeda dan juga pembalik bisa saja untuk memainkan dari tim Huck oke kali ini momentum malah ada di tim Huck walaupun RRK Sena tadi unggul 2500 gold sekarang hampir dibayar lunas Pak Pulung 500 gold tersisa apa itu itu stiker paling ngeselin sih guys agar tidak ada kerugian yang makin merugikan teman-teman dari RRK Sena oke Ians nya udah nggak bisa terlalu maju lagi ke area depan sementara sekarang di area dari orange buff nya akan langsung mereka invasi habis-habisan walaupun sekarang level yang memiliki oleh Yanusu itu tertinggal jauh banget oke sekarang kita ngomongin item dulu sih Pak Pulung eh tapi sebelum itu Ians kayaknya ketawa di depan sana wah nice banget Ians satu momentum begitu baik dilakukan dan terlihat wow instant kill adanya fracture juga ya pokoknya kalau ada novaria end this ada novaria ada novaria ada novaria ada novaria tadi baru ngomongin item sebenarnya super second di sini punya satu item yang menurutku oke banget udah digunakan yaitu adalah blood wings dimana nanti dia akan makin susah lagi tuh untuk bisa ditangkap ketika blood wings nya kita pecah shield nya dia kan bakal dapetin movement speed tambahan nah tapi kalau misalkan buat Ians dia malah perlu dua item Pak khas Klaw karena lawannya magic jadi way of nature nggak bakal funksional disana dan yang kedua rose gold meteor karena life steal nya itu yang bisa membuat dia bertahan dengan magic attack yang dia miliki jadi mau nggak mau ya mereka dengan pure saya udah adu-aduan damage saya disitu ya adu-aduan damage dan juga adu-aduan life steal nya sementara sekarang Iris nya berhasil mundur namun ada ada idog dan juga Okta yang siap untuk bisa mencoba kita selanjutnya di wakab itu saya tidak akan mencapatkan Ians nya langsung menghilang dengan sangat cepat tapi daeran cukup kecil sekarang tubuhnya itu pada berbeda Ians tidak bisa selamat karena satu itu akhirnya masuk dalam tubuh dari Ians menjadi sebuah kerugian juga ya ya karena ada efek dari double hitbox ya tadi ini mana Ians nya bakal lebih mudah untuk di jangkau oleh Super Saken dan sekarang Super Saken berada di keadaan dia bener-bener power speknya hampir nyampe nih itu sudah serba tak? jangan serba per travelled delle emission dia karena lumayan lama loh untuk wallchart sekitar 40 detikan dan kali ini dengan adanya lord yang muncul berarti idok harus hati-hati dia tinggal bermain dengan barrier lord kedua ya guys ya lord enhance yang mahal harganya papulung dan Ians yang belum punya purple buff karena kan terakhir kali kita melihat bagaimana Nolan tanpa purple buff dia gak bakal bisa kabur dengan mudah plus sekarang kan mau gak mau ya Ians emang harus masuk untuk bisa menghantarkan damage nya tapi dengan alam menit-menit segini dimana power spike dari masing-masing hero juga udah bisa tercapai udah hampir tercapai rada ngilu juga belum lagi won sekarang udah dimiliki pula oleh Nathan bukan menjadi satu pilihan utama lagi oh oh Ians apakah dia bakal join the fight karena damina muset jangan musuh yang cepet guys muset dah alah kena idok latuah di ren di hajar begitu saja disambung oleh Irish dan juga sekarang Ians yang bisa jadi kejaran habisan tapi mereka kehilangan 3 player itulah pentingnya Tangy Jungle untuk bisa membadani Lord kali ini dan Super Saken yang sampai power spike nya di late game itu dia Bloodwings Papulung jawaban agar nanti tidak bisa terkena burst damage dari Ians dan juga Okta aman gak sih idok bentar lagi balik sama seduran ya karena kuantitas lihat 2 melawan 5 akan sulit sekali itu bertahan hampir saja Ians dan terima kasih terhadap Okta dengan adanya satu Federer Aistrak lagi yang hampir saja andai itu tidak ada ya jebol itu iya ya kemungkinan besar akan tumbang Ians nya dan itu malah lagi dan lagi kalah kuantitas tapi kali ini harusnya team fight akan dilanjutkan karena Lord masih berdiri kokoh di area top lane muset wah ini percobaan dari Ians cukup beresiko tapi sekarang Dairon nya tidak pasifika di dalam tubuhnya membuat dirinya sangat-sangat gampang terus dicicil dengan damage begitu banyak masuk ke dalam tubuh dari Dairon team fight dilanjutkan kembali push menuju ke bagian top lane tapi untungnya Toy tidak mau over extend juga Roscold meteor ditambah dari Ians dan disengage dari tim Huck langsung dibayar lunas 54 ribu gold sekarang comeback 6 ribu comeback 6 ribu dengan momentum 4 menit terakhir ketika Lord tadi didapatkan oleh Noir gila 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 luar pencuri Lord Handal dan sekarang Ians mencoba untuk mengambil purple buff yang tadi membuat dia sedikit terlambat untuk mendapatkan retribution battle dan sekarang siapa pilihan utama dari Ians Ians gak bisa menjadi satu orang pertama yang ngebuka peperangan atau menculik lagi gak sih bro karena mid lane sama top 2 red base nya itu udah pecah Pak Polo jadi map nya itu kan bakal lebih minim lagi karena udah dilanfaatkan sementara teman-teman dari team Huck tinggal grouping aja jangan main sendirian karena kalau kita lihat dari instant replay nya ketika mereka main sendirian itu bakal gampang banget untuk dipisahin team fight nya tapi pas mereka grouping lihat betapa kuatnya team Huck karena lini depan lini belakangnya itu perfect banget ada Nathan terus juga ada Fredrin tinggal di badan ini aja dan ini adalah keadaan momentum late game yang power spek nya udah dipegang sama team Huck lagi-lagi super saken adalah ancaman untuk late game karena dari awal pun aku udah bilang Pak Polo ini kayaknya team Huck mau main defensive tapi ternyata mereka malah dapetin momentum setelah tadi Lord pertama dicuri oleh Noir oke terlihatlah sudah dimana saja posisi yang dimiliki oleh pemain dimiliki oleh Sena terlihat idog nya tertinggal sendirian bagian belakang langsung saja menjadi korban bulan-bulan Wild Charge nya dikeluarkan tidak memberikan impact apapun oke defensive aja untuk bisa kabur ke belakang jadi gak ada korban jiwa dan kali ini seperti biasa ketika winning team mendapatkan momentum nya mereka akan bergerak ke lane jauh dulu menangin dulu lane jauh nya dorong dulu baru mereka akan on the way menuju ke arah top lane dan ini dia Ian susah banget buat numbangin Iris karena dia punya blade armor Pak Polo gak bisa instant kill dan sementara itu di bagian top lane Lord akan coba untuk di reset-reset dengan adanya idog yang berharap kepada barrier agar bisa ter-reset secara otomatis oke ini dia kesempatan untuk Sena akan mereka bisa mempertahankan lagi karena Lord ini karena entropy nya udah langsung dikeluarkan 7.000 4.000 udah sekarang luarnya berhasil menjadi milik dari tim hak lagi tapi datang sudah akan masuk dikeluarkan mereka dipaksa untuk bisa melakukan sebuah pertemuan tetapi Anusu maju lagi Irish dikejar abis-abis tapi di depan yang berbeda mereka kehilangan satu player oh nuar sepertinya harus hilang seketika tapi kali ini Lord akan bergerak ke area mid lane yalah paus sip 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 jangan lupa like maksudnya teman-teman ya jangan lupa like jangan lupa subscribe ya jempol kantos kan like dan subrek guys ya gitu guys oke lah ya lanjut guys ini akan menjadi give away dan itu dia Lord akan bergerak luarnya 19 detik pak masih lama banget masalahnya ini tuh Fredrillo udah sampai duluan ke depan pak dimajuin kan sama mereka kan tapi kalau ini tumbang seketika ya dan anak ke sana dapetin momentum comeback bisa terjadi tapi oke nolanya jauh dari ini Iris nya PB juga lihat nolanya masih jauh banget ini dia timpat yang mau dipaksa oke pin fight nya seperti yang akan langsung dipaksa karena sekarang Entropy sudah menikmati tapi Iris nya kita lihat masih memiliki satu nyawa kedua dengan importan di dalam tubuhnya dan juga tadi masih kehilangan cukup banyak HP tapi satu bar HP itu yang menyelamatkan tubuhnya oke oke untungnya tadi pas Entropy ya Super Sakin langsung ke belakang karena kalau dia maju ke depan itu bisa endgame mereka Lord nya masuk ke dalam base dari teman-teman Ararkis Sena karena tadi Ians ya di top lane baru recall malah pak jadi lane nya emang cuma jalan satu lane aja dan sekarang ketahuan ketahuan pula Astral Eco yang mendeteksi banyaknya pemain dari teman-teman Ararkis Sena bahkan Ians lagi-lagi harus merelakan perbulbap tapi Iris what enggak enggak satu flicker satu wild charge ke arah yang ternyata tidak pada tempatnya prof dan masih aman untuk Irisnya jadi makanya aku bilang enggak enggak tumbang Irisnya eh eh lah itu aduh lihatnya buka map malas instan Astaga oke menjadi keuntungan untuk Sena ini waktunya Sena bisa membalikkan karena maju parah itu dia momentum bisa beradakan dari Ararkis Sena semenjak satu-satunya orang yang bisa bukain map tumbang dan itu adalah high ground defender terakhir dari tim hak sekarang mereka yang dalam ancaman karena Novarianya terlalu maju Ararkis Sena bisa mencuri satu turret agar setidaknya nanti Ians bisa dapetin satu bush yang bisa melakukan pick off lagi ke arah dari Novarian atau Nathan dan kesempatan itu udah semakin mengecil lagi dengan sekarang Novarian sudah respawn kembali oke normal lagi keadaan 30 detik sebelum adanya Lord seperti biasa winning team pasti akan pegang penuh bagaimana far lane nya tapi buat sekarang karena dua-duanya merasa kalau mereka bisa dapetin momentum itu Pak Pulung lihat dua-duanya berada di area top lane yep Irish akan kebisalan di rumah habis karena sekarang di dalam rumputan tapi Irish nya masih berhasil menggocek wah hampir aja deh dan feather ice rack sudah ada informasi kalau itu sudah langsung dikeluarkan tapi idok mereka mulai maju kembali tapi toy ada WON udah langsung ke trigger bisa gak dia bertahan tapi untungnya dengan satu lagi kotak cahada miliki membuat dirinya bisa pergi dari tersebut oke purify wind of nature semuanya sudah digunakan dan sekarang adalah waktunya untuk membalaskan keadaan tapi kali ini lagi-lagi Novarian nya hampir terangkap dan itu dia fracture lagi Novarian nya mati lagi guys berdasarkan gak sih WON second masih berhasil selamat dan juga mundur sedikit karya belakang dan pertempuran harusnya masih bisa terjadi karena Irish nya udah mulai maju lagi muset 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 bisa masuk wigs by wigs dan Nocta masih berhasil pergi tapi Yans wuh untuknya Yans masih ada gauch masih ada energi juga dan ini dia poin dari Nolan dia masih bisa dash dengan sangat-sangat jauh sekali dan mencoba untuk menyelamatkan dirinya dikejar sama Yanus di belakangnya dicari Pak Bulung untungnya gak ketemu nah sekarang ini hanya tinggal ditahan aja Prof ini akan full squad berarti pemain haknya 3 2 1 respawn itu dia waduh tapi harus hati-hati Novarian udah dua kali tertangkap oleh Yans dan Yans mendapatkan momentum yang oke tapi wih glowing one super sakin mau main front to back oke ini dia satu hal lagi akan langsung kita lihat sakin-sakin jangan biarin cocok hidup yang pun menghilang dengan sangat cepat hidup yang masih berhasil namun diperlukan beda coba bergerak itu web tipis banget bisa disegel selesai lah sudah kelas-kelas-kelas tim hak dari awal kita udah bilang bahwa gigi-gigi maklumin aja ya ini kelas MPL lawan MDL bos kalau sampai RRQ menang bakal jadi apa gis malah tim hak gis ya oke lah jadi gis ya nt 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 thank you gis ya bye bye